Tips untuk mendapatkan kuotamu paket internet murah pada Telkomsel Ini adalah video tentang tips bagaimana kita bisa mendapatkan kuota paket internet murah pada nomor Telkomsel Kuota internet dengan harga murah tentunya sangat diharapkan kita sebagai pelanggan pengguna internet Banyak promo yang ditawarkan beberapa provider operator seri LR Tentunya promo-promo tersebut sebagai penarik calon pengguna paket internet untuk bisa menggunakannya Yang nantinya bisa tertarik untuk pelangganan paket internet pada provider operator seluler tersebut Di video ini saya akan membahas terkait dengan harga murah atau mungkin bisa dikatakan sebagai promo khususnya untuk operator seluler Telkomsel Bagaimana tips agar bisa mendapatkan kuota paket internet murah khusus provider operator seluler Telkomsel ini Namun sebelumnya klik terlebih dahulu tombol subscribe dan loncengnya supaya bisa terus update video-video saya Sekedar memberitahuan Maaf sebelumnya perlu diketahui Bahwa keseluruhan video di channel saya ini bukan merupakan endorse dari produk manapun Terima kasih telah menonton 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 identitasnya sendiri data atau penemukan kita yaitu nick dan nomor kata saat usia kartu kita menginjak 180 hari yang artinya sudah tidak memiliki paket akuisisi kita bisa lepas kartunya kita andrek terlebih dahulu nick dan nomor kata kita melalui dial bintang 444 pagar jadi bintang 4-3 kali pagar disitu ada menu pilihan untuk andrek lalu setelah sukses andreknya kita bisa buang kartunya kemudian kita beli lagi kartu perdana paket renter konser yang baru nantinya setelah kuotanya habis bisa kita isi lagi paketnya atau memaketkan sendiri dengan sejumlah pulsa begitu itu seterusnya hingga usia kartu kira-kira 180 hari sudah tidak dijumpai paket akuisinya jadi ini seperti kebiasaan kita yang lama yaitu saat belum ada kewajiban dari pemerintah untuk meregistrasi sim card cellular kita buat tangganti kartu tetapi perbedaannya untuk sekarang kita registrasi ini kartu perdana yang akan dipakai setelah 180 hari kita andrek lalu kita pulang kita beli kita beli baru lagi kartu lalu kita registrasi dan seterusnya disini kita hanya memanfaatkan paket internet murahnya saja yang terpenting harus registrasi dengan data asli kependudukan kita nik dan nomor kakak kita yang asli andrek pada nomor atau kartu yang sudah tidak dipakai bertujuan supaya nik dan nomor kakak kita bisa dipakai lagi jadi itu saja sementara tips dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa klik subscribe dengan tombol loncengnya agar selalu update video-video saya insyaallah berjumpa saya lagi di video berikutnya salam selamat menikmati